Pemirsa PT Kino Indonesia TBK akan membagikan dividen kepada para pemegang saham sebesar 45 miliar rupiah atau 30% dari laba bersih perseroan di tahun 2018 yang mencapai 131 miliar rupiah. Pemirsa PT Kino Indonesia TBK Budi Mulyono mengatakan sisa dari laba bersih perseroan akan digunakan untuk memperkuat ekspansi bisnis perseroan di tahun 2019 di mana emiten berkode saham Kino ini berencana menambah kapasitas produksi dengan membangun pabrik hingga pembelian sejumlah mesin dengan nilai investasi mencapai 300 miliar rupiah. Sementara itu pada kuartal pertama tahun ini Kino membukukan peningkatan laba bersih hingga 30% menjadi 304 miliar rupiah.